Halo, selamat siang. Waktu libur sepanjang sekolah masih ada ya, jadi para orang tua harus memberikan kegiatan positif ketimbang anak-anak anda hanya bermain gadget sepanjang hari. Saya Freddy Cahya, inilah redaksi Mendalam Tepercaya. Kita wali informasi dari beragam cara ditempu oleh pelaku kejahatan untuk menutupi identitasnya saat beraksi. Seperti yang dilakukan oleh seorang maling di toko penjual makanan beku di Kalimantan Tengah. Ia menutupi sekujur tubuhnya menggunakan terpal agar identitasnya tidak terbongkar. Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di sebuah toko penjual makanan beku di Kota Waringin Timur pada minggu malam 30 Juni. Pelaku masuk ke dalam toko dalam kondisi seluruh tubuhnya ditutupi terpal plastik dengan maksud menyembunyikan identitasnya. Terpal yang dipakai pelaku saat beraksi ini ia temukan dari dalam toko. Pelaku kemudian menuju meja kasir dan mengambil sebuah ponsel serta uang 400 ribu rupiah. Ditemui pada Senin sore 1 Juli, pemilik toko mengatakan pencuri masuk dengan cara membobol kunci pintu bagian belakang toko menggunakan linggis. Ia menduga pelaku sudah mempelajari kondisi toko dan lokasi kamera pengawas. Meski demikian, pemilik toko belum melaporkan kasus pencurian tersebut ke polisi. Korban masih menunggu di tiket baik pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri. Ia masuk lewat pintu belakang. Jadi pintu belakang itu dicongkel. Di balik pintu itu kan ada terpal. Biasa untuk sepandung di depan toko. Ia ambil untuk nutupi dirinya biar gak kelihatan.